Intro Assalamualaikum Halo teman-teman Video kali ini adalah ide sarapan simple dan sehat Dari pisang, roti dan madu Intro Langkah pertama Siapkan 2 buah pisang ambon Teman-teman boleh menggunakan pisang jenis lainnya ya Kita kupas dulu Kemudian kita potong-potong seperti ini Panaskan wajan Kemudian kita panggang pisangnya sampai lumar Selanjutnya kita tambahkan pemanis alami dari madu Madu yang saya gunakan kali ini adalah madu citrus dari madu kasmir Ini adalah madu yang dihasilkan dari nektar bunga jeruk Manfaatnya bagus banget buat kesehatan yaitu bisa detoks racun dalam tubuh Menstabilkan kadar gula darah juga bisa meningkatkan kualitas tidur Dan masih banyak manfaat lainnya buat kesehatan dari madu citrus ini Ini adalah madu yang sangat murni tanpa campuran apapun Dan dari teksturnya juga ini kental banget ya teman-teman Ini madunya asli tanpa campuran Nah kita tambahkan ke dalam pisang yang sedang dipanggang ini Saya pakai 1 sendok teh kurang ya Cukupnya sedikit aja Tidak usah banyak-banyak karena pisangnya juga sudah manis Oke ini kita aduk-aduk dan masak pisangnya sampai lunak ya teman-teman Kayak kita melumatkan pisang gitu Oke ini sudah cukup Kita angkat dan sisikan pisangnya Untuk selanjutnya saya siapkan 6 lembar roti tawar Kita buang kulitnya atau pinggirannya Teman-teman bisa gunakan roti gandum atau roti lainnya ya Kemudian saya gunakan rolling pin untuk memipihkan si roti tawarnya Selanjutnya pecahkan 1 butir telur Kemudian tambahkan 1 sendok makan susu almond tanpa gula ya Kemudian sedikit garam himalaya Dan kita tambahkan lagi madu sitrus dari madu kasmir sebanyak 1 sendok makan Kemudian kita kocok telurnya sampai tercampur ya Selanjutnya kita masukkan secukupnya pisang yang sudah kita panggang tadi di tengah-tengah Roti seperti ini ya Kemudian si telurnya tadi Dioleskan di pinggiran rotinya Ini sebagai perkat ya teman-teman Selanjutnya kita gulung seperti ini rotinya Nah jika semuanya sudah digulung Selanjutnya kita panaskan wajan Dan tambahkan 1 sendok makan minyak kelapa Oke kita celupkan si roti yang sudah digulung tadi ke dalam kocokan telur Sampai terlumuri semuanya dengan telur Kemudian kita panggang atau kita goreng di dalam wajan ya Yang sudah dikasih minyak kelapa Sampai kedua permukaan rotinya ini kecoklatan ya teman-teman Nah seperti ini Nah kalau seluruh permukaan rotinya sudah kecoklatan seperti ini Kita angkat dan sajikan Nah gampang banget kan teman-teman Untuk bikin sarapan yang sehat dan simple juga enak banget tentunya Dan buat teman-teman yang mau order citrus honey dari Madu Kashmir Silahkan cek link di deskripsi box ya Oke terima kasih selamat mencoba di rumah Assalamualaikum Buat teman-teman yang belum follow instagram saya Silahkan follow instagramnya shiva underscore healthy food Di sana masih banyak resep-resep sehat dan tips sehat lainnya Dan untuk hasil masakan teman-teman Jangan lupa di foto ya Serta tag dan kirim foto hasil masakannya Ke instagram shiva underscore healthy food Oke terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax